Nah ini dia guys cara memperbaiki kipas angin yang macet ya Ini kayak gini macet banget guys Nah ini bagaimana sih cara mengatasi kipas angin macet seperti ini guys Ini mesinnya ngedengung ya guys ya Seperti ini Nah ini lama-kelamaan akan cepat panas guys Nah bisa-bisa ini kalau tidak diatasi dan colok terus itu sangat akan bisa panas sekali ya Akan terjadi kebakaran seperti itu guys Nah untuk cara memperbaikinya ini kalian jangan buang dulu Jika mempunyai kipas angin kayak gini ya guys ya Ini kita bisa memperbaikinya dengan mudah guys Nah ini perat banget ya bisa kalian lihat Nah untuk caranya kalian tinggal bongkar saja untuk kipasnya ya atau casingnya Kita akan coba lepaskan kabelnya dan disini kita akan cari posisi yang lebih enak ya Oke kita akan coba bongkar ya Dari casingnya ya Casing dari kipasnya guys Kita akan coba lepaskan ini tidak ada bautnya guys ya Cuma pakai tali rapya saja ya Karena itu bautnya hilang guys Jadilah otomatis kita akali saja pakai terop ya guys Nah ini untuk innya kita coba lepaskan dan kita bongkar sepertinya guys Oke seperti ini ya guys ya Nah disini kalian tinggal putarkan seperti ini guys Ini kita bisa melihatnya dan cara mengeceknya seperti ini guys Ini kalau kondisi kebas anginnya kayak gini ya Nah ini yang sering terjadi disini guys Ini macetnya disini ya Ini tidak lurus ya berputarnya guys Nah ini masalahnya ada disini guys Nah untuk caranya disini kalian tinggal bongkar ya Kita akan coba bongkar untuk ini ya ya Kita akan coba bongkar guys Oke satu lagi nih Nah siap Kita lepaskan dari belakang seperti ini guys Aduh susah banget nih Ini pegang kembarannya susah guys Nah ini dia udah berhasil ya Kita coba copotkan Lepaskan ya Nah kayak gini guys Nah disini kalian tinggal luruskan saja ini ada bagian apa namanya tuh Laharnya ya Nah disini kalian tinggal tekan saja ya Ini macalnya ada disini ini kurang rata ya jadinya kayak gitu guys Dan disini warnanya kuning ya disini kalian bisa menghampelasnya ya Biar tidak ada warna kuningnya guys Jadi tersumbat seperti itu guys ya Nah ini kita sudah bersihkan dan sudah kita pasang lagi Dan sudah diperbaiki Kita coba nyalakan ya Oke kita coba colokin ya Kita akan coba test Kita colokin saja guys Apakah jalan atau tidak ya Ini pasti jalan sih guys Karena ini masalahnya ada di yang tadi di laharnya guys ya Jadi tidak berputar dan berat ya Seperti itu guys Kita nyalakan dan ini hasilnya ya Ini jadi normal kembali ya guys ya Jadi jalan ya Masalahnya sepele sih guys Jadi kayak gini ya Sudah bisa mengatasinya dan bisa dikerjakan sendiri guys Oke guys untuk tutorialnya sampai disini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Dan jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah guys ya Oke terima kasih Selamat mencoba guys Dan semoga bermanfaat